Selamat datang di channel youtube kami, tempatnya konten-konten menarik dan inspiratif. Kali ini kita akan membahas tentang Wilmer McLean. Siapakah dia? Mari kita simak ulasannya berikut ini. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe. Sore hari tanggal 9 April tahun 1865, Wilmer McLean berdiri di atas rambi depan rumah bata berlantai dua miliknya. General Robert E. Lee adalah yang pertama tiba menunggang kudanya hari itu, ditemani oleh Kolonel Charles Marshall. Wil menyapa dua perwira konfederasi dan mengundang mereka masuk ke ruang tamunya. Sekitar pukul 13.30, General Ulysses S. Dren, tiba dengan menunggang kuda. Di antara perwira serikatnya adalah Mayor General George Armstrong Custer, dan Kapten Robert Todd Lincoln, Putra Presiden Lincoln. Selama sekitar satu setengah jam, General Lee dan General Dren berbicara sampai mereka akhirnya menyetujui syarat penyerahan untuk pasukan konfederasi dari Virginia Utara, yang pada dasarnya, mengakhiri perang sipil yang panjang dan berdarah. Sementara Lee dan Grant berunding, Wilmer McLean menunggu di luar rumah di mana, kita hanya bisa menduga, dia pasti memikirkan bahwa ini adalah tangan takdir yang sangat aneh yang membawa peristiwa bersejarah ini ke rumahnya. Bertemu di rumah Wil sangat tidak biasa karena, pada permulaan perang saudara di Amerika pada tahun 1861, Wil adalah seorang petani yang tinggal di Virginia Utara dengan keluarganya. Awal perang telah terjadi sangat dekat dengan rumahnya. Di dalam faktanya, bola meriam dari pertempuran pertama mendarat di dapurnya. Khawatir demi keselamatan keluarganya, Wil memindahkan mereka dari zona perang ke pusat Virginia dan akhirnya membeli rumah di Apomatox Court House. Pertempuran pertama perang saudara, yang dikenal sebagai pertempuran bulran pertama, bertempur pada tanggal 21 Juli tahun 1861, terjadi di pertanian Wilmer McLean. Di salah satu tikungan takdir yang paling aneh dan tidak biasa adalah bahwa perang saudara dimulai di halaman belakang kediaman Wilmer McLean pada tahun 1861 dan berakhir di ruang tamunya pada tahun 1865. Dengan cara yang sama, Alkitab mengajarkan bahwa tempat terakhir yang kaki Yesus sentuh di bumi ketika dia pergi ke bukit zaitun, yang akan menjadi tempat yang sangat tepat untuk dia menginjakan kembali kedua kakinya ketika dia tiba dengan Yerusalem baru untuk menegakkan kerajaan damainya yang kekal di bumi ini. Terima kasih telah menonton!